Untuk uji coba makan bergisi gratis akan menggunakan pendanaan yang bersumber dari korporat sosial responsibiliti perusahaan. Uji coba ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama akan berlangsung selama dua pekan, mulai 25 Juli hingga 8 Agustus. Sementara tahap kedua akan melibatkan beberapa SD dan SMP. Uji coba dilakukan di tiga sekolah yang berlokasi di Kecamatan Jebres yaitu di SD Negeri Sabranglor, SD Negeri Jagalan, dan SD Negeri Tuku. Jagalan mula hari ini mendapatkan makan gratis jumlah sesua kami 160, kemudian yang menangani dari kubur. Kemudian mekanismenya kami dari pihak sekolah sudah diberi penjelasan bagaimana cara untuk pesan, kemudian hari ini kami sudah mulai pesan, hari ini sudah menerima, nanti sebentar lagi akan kami bagikan pada anak. Awalnya sini itu mengajukan atau dipilih? Itu juga, Pak Bu. Jadi, tau-tau kami mendapatkan kamu dari kubur, kemudian kira-kira dua mingguan, dua minggu yang lalu. Senang. Kenapa? Karena ada lauknya, ada buahnya, ada sayurnya, dan ada tempenya, dan ada susunya. Kalau rasanya sendiri gimana? Enak. Enak ya? Kalau kamu biasanya kalau sekolah gitu bawa pekel dari rumah atau jajan? Bawa pekel dari rumah. Ini kan sudah ada, nanti misalnya ada program seperti ini terus gitu, kamu pilih ini atau pilih bawa pekel dari rumah? Pilih ini. Kenapa? Karena ingat, ada karbohidratnya dan ada buahnya ini. Uji coba ini juga akan dievaluasi terutama terkait mekanisme pemesanan makanan dan lainnya. Pia sekolah juga melihat bagaimana respon para siswa yang mendapat makan siang gratis ini. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Terima kasih.